Ya, Pak Mirsa, Kapolri telah meninjau persiapan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Puncak Bogor. Pengamanan yang dilakukan diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan COVID-19. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi meninjau Simpang Gadok sebagai salah satu titik operasi Lilin Lodjaya 2021. Dalam rangka pengendalian mobilitas masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain regulasi ganjil genap, masyarakat juga diwajibkan menunjukkan surat telah divaksin dengan aplikasi peduli lindungi serta tes bebas COVID-19 baik dengan metode antigen maupun tes PCR. Setidaknya terdapat 10 titik pengendalian mobilitas masyarakat dengan pengerahan 280 personel gabungan dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Sementara Kapolri juga melakukan pemantauan udara terkait kesiapan jajaran di Pelabuhan Merak, Bakauni, Banten dan memastikan protokol kesehatan berjalan ketat agar tidak ada lonjakan COVID-19 pasca Nataru. Sementara itu peningkatan jumlah calon penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Lebih dari 6.000 calon penumpang melakukan perjalanan jarak jauh melalui Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta Pusat menggunakan 21 unit kereta Kamis pagi hingga malam hari. Meski terjadi kenaikan jumlah penumpang di bandingan kemarin, angka tersebut masih terbilang normal. Bagi calon penumpang, ya akan berangkat pada 24 Desember hingga 2 Januari mendatang, wajib divaksinasi dan menyertakan hasil negatif COVID-19 sesuai Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 112 Tahun 2021. Untuk mendukung aturan baru tersebut, kini PT KAI menyediakan layanan tes PCR maupun vaksinasi COVID-19 di Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir.